udah udah tes 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 oke halo dongang-dongang skambel.tv yang hijau kali kali ini aku sebenarnya numpang tenar ya, numpang tenar karena kalau kalian lihat, official sebenarnya sudah beli barang-barang baru ya, jadi aku tuh kayaknya numpang tenar aja ini ada, jadi kalau misalnya kalian tengok di dekor bujer, ya kan mas pake-pake kayak gini jadi intinya si kambel beruntung aja numpang tenare jadi walaupun alat sudah canggih, tadi kalau gak salah aku nemenin temen-temen officialnya PSMS Medan itu belanja kisaran tadi sampai 30-40 juta untuk semua alat kamera baru kita pake kalau misalnya liat, udah ada juga mungkin di posting-posting ya untuk dari, baik dari koran PSMS, dari skambel mungkin sudah ada juga jadi belanjanya sah, hampir 40 jutaan tadi woy tapi intinya itu untuk kepuasan anda semua pencinta PSMS Medan dan membantu mudah-mudahan pemain juga nanti ketika bermain karena tujuan adanya media viser ini adalah nanti membantu juga pelatih nanti untuk melihat pertandingan menyusun program juga nanti melihat bagaimana pemain itu nanti fungsinya makanya alat itu sampai sedemikian dan rupa harganya ya jadi kalau ada pertanyaan kalian yang aku lihat apakah official pake handphone anda salah besar saudara-saudara ya anda salah besar jadi kami sudah pake yang canggih-canggih semua alatnya dan kali ini aku beruntung kali bisa bertemu dengan stopper aku sih gak tau ya tapi mungkin kalau aku lihat kemarin terakhir beliau dipasangkan sebagai stopper waktu ngelawan terakhir ngelawan sahabah bangunan iya kan siapa lagi kalau bukan bang Junda Irawan Bang Junda gimana bang perasaan mungkin banyak orang membandingkan abang dengan Agung Prasetyo kan karena begitu Agung keluar muncul abang juga yang tinggi besar juga gak kalah nih gimana kira-kira bang gitu ya pertama kali kami kesini tuh hubungin Agung oh justru gitu ya iya kan temen timnas waktu itu iya isi games iya 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 dia manggil lah sayang Jun ya saya disini pasti nemenin kamu Paulo juga gitu makanya saya kaget kok bisa dia yang keluar ya tapi ya mau gimana lagi tuh lah namanya siwak bola tapi abang gak merasa di prank sama Agung Prasetyo ya iya ngerasa sih ngerasa juga Agung anda bertanggung jawab tapi intinya profesional ya iya terus bang ya abis itu disini banyak temen-temen enak sekali sih disini saya rasakan enak sekali semuanya enak ke keluarganya enak nah terus salah satunya disini kan PSMS sekarang apa namanya ingin naik ke Liga 1 lagi nah itulah saya makanya pengen kesini semangat lah buat PSMS Medan saya pengen nunjulin yang terbaik lah siap 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 biar bisa naikin nama saya juga naikin nama PSMS Medan juga jadi berbarengan gitu naikin nama ya siap jadi bang kita kira-kira bang oke abang bilang tadi sudah menarik lah di eh di kehidupan di kota Medan ini walaupun udah jalan kemana-mana kemana-mana saja nih kalo kemarin storynya kan makan durian makan durian walaupun kayaknya abang gak makan abang tidur-tidur kayaknya disitu kenapa? emang gak suka durian atau gimana bang? ya suka cuman sedikit lah gak banyak-banyak makan beda sama kardinata ya kardinata anda jangan macam-macam apa saja yang sudah dilakukan pada perantau-perantau ini hahaha begitu ya bang jadi durian abang suka juga sebenarnya udah kemana lagi kemana lagi mancing waktu itu mancing kemana ya pertama kali beli tua belawan-belawan bukan ya belawan belawan dikasih kesana tapi mabuk lah oh gitu ya memang jarang ke laut gitu enggak soalnya dari sini satu jam perjalanan terus sampai sana cari spot ke tengah laut sampai satu jam enggak kelihatan tepian ya dari situ lah jackpot wah keluar semua makan-makan enak tadi ya bener-bener siap-siap siap nah bang Yunda mungkin kan belum begitu banyak yang mengenal sosok abang terlepas dari abang juga sebenarnya sudah memperkuat merah putih ya bener gimana sih bang kalau dan kalau kita lihat dari instagram sendiri kan mungkin abang sudah bermain dengan banyak pemain bak luar biasa kan di awal kalau kita rundut paling bawah abang megang piala ketika arema ya iya arema juara kemudian kita mulai dari arema memang abang kelahiran mana sih sebenarnya? malang memang malang iya asli malang dan tim pertama adalah arema malang tim pertama arema malang oke nah kalau abang sendiri ngeliat arema malang itu gimana sebenarnya mungkin cerita-cerita lah mungkin kepada ada anak medan mengin merantok ke malang itu kan sah-sah aja dalam sepak bola kan gimana kira-kira arema malang itu kebanyakan kalau di arema malang kan yang di pertama kan kan kota gimana kotanya iya enak iya benar-benar enak nah gitu kalau di arema malang ya emang ya gitu lah sporter bikin iya iya salah satunya seperti di medan gini kayak gitu rap-rap kayak gitu seneng lah pokoknya yang tinggi keras jadi kenapa lah malang itu kok sering mohon maaf tanda kat sering chaos katanya dengan persebahagia itu apa sih? nah itu salah satunya abang gak tau padahal perdekatan iya makanya itu tapi sampe sekarang belum tau belum terpecahkan itu kenapa ya? iya apakah gara-gara beda warna mungkin ya? gak tau itu masalah terus bang judah ini oke lah jadi arema malang memberikan prestasi juga ya pada saat itu juara piala piala presiden piala presiden dua kali ya abang sempat dapat main disana? sempat jambat kalau itu sempat main tiap ada main pasti main waktu itu terus habis itu lama-lama-lama gak pernah gak main gak main gak main 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 gitu-gitu aja jadi intinya belum continue lah pada saat itu karena masih usia berapa sih kemarin? usia pas waktu disitu usia 21 21 tahun masih muda juga ya nah setelah di arema ke? setelah di arema terus ke madura waduh deket-deketan juga tuh ya iya deket-deketan juga madura terus madura berapa musim disitu? madura satu musim terus ke mitra kukar mitra kukar satu musim jadi arema madura kukar terus sini ke PSMS Medan siap-siap usia sekarang apa sih? usia sekarang 96 berarti 24 24 tahun ya? iya jadi empat klub profesional lah sudah nih ya Alhamdulillah walaupun memang arema kayaknya yang paling termasuk yang terbesar lah yang pernah di ini ya iya kalau secara ya mungkin secara prestasi dan lain sebagainya tapi sekarang saya lebih ke tujuan PSMS ke PSMS Medan kayaknya saya yakin lah kalau disini insya Allah bisa selain punya teman kayak Paulo pernah berseragam timnas juga gimana kira-kira nih? dengan yang lain kan ada juga kalau gak salah kan abang satu flight dengan bang gedi kan? bang gedi itu gimana kira-kira? apakah? apa tuh? oke dengan-dongan tadi terputus sedikit ya biasalah masalah kamera-kamera sedikit low battery katanya nah oke bang jadi tadi baru empat klub terus ada bang gede juga bersama disini kira-kira selain faktor abang sudah kenal dengan polusi tanggang juga apa sebenarnya faktor lain bang? selain abang juga punya ingin menjual diri abang sendiri kan tanda kutip disitu bangnya sekaligus memberikan PSMS Medan apalagi penyemangat abang dengan munculnya pemain-pemain nasional juga pemain yang sudah pengalaman pernah di arema juga sama-sama sama pernah ya? nah itu gimana kira-kira dengan sosok beliau lah mungkin satu persatu ya dia kan dari bali gak pernah pulang di persela lama maksudnya dia udah mengenal bahasa Jawa semua udah kelihatan orang Jawa udah gak kelihatan orang Bali lagi makanya dia bisa bisa sama berkerumunan sama orang Jawa yang langsung nyatu gak langsung gak usah nungguin ini tuh ini tuh dia gak tahu dia udah tahu orang Jawa ini kayak gimana gitu siap 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 jadi udah dapet lah suka bercanda gitu gitu kelihatan kok lucu-lucu orangnya makanya aku agak terkejur ya Mas Yoh karena pada saat di lapangan beliau itu kan gahar ya bener kan agak menakutkan kan men emang di youtube kan ada 5 pemain yang ditampilin iya bener-bener termasuk salah satunya hamzah itu main rupanya setelah kita kena waduh lucunya semua pocak rumahnya orangnya dia gak pilih-pilih ada anak baru yang kemarin ayo kumpul sini dia itu membangun chemistry tadi ya setelah kut senior juga mungkin saya belajar dari bang Juka ya kayak gitu meskipun udah main bola kemana-mana tapi dia tetep merangkul juga ya siap 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 jadi mungkin bang Jun oke lah kalau abang sendiri dengan pelatih gimana kira-kira atau yang merekomendasikan abang apakah memang dari manajemen atau ada request langsung dari coach atau gimana ya dari manajemen dulu terus makanya saya udah dipercaya disini menunjukkan ke kutu Ancari yang bikin kutu Ancari terkejut lah pokoknya iya 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 biar bisa itu kutu Ancari kan saya lihat di mana-mana kan dia beliau kan pemain luar biasa juga di Indonesia ya sama dengan coach Fahri Fahri Usaini Haji Santoso iya makanya dari situ biar dia ngelihat semua pemain serius di lapangan makanya itu latihan semua jadi intinya ingin memberikan yang terbaik iya iya siap terus kalau untuk dengan gaya ke pelatihan Ancari Luby sendiri gimana kira-kira udah cocok nggak udah cocok banget cocok banget enak orangnya enak bisa ya kepemain juga enak lah kepemain terus abis itu apa namanya disini tuh yang bikin saya semangat itu ya itulah kayak ya emang saya seneng yang keras tapi nggak ngawur cuma saya emang gitu dari dulu cuma jadi intinya rap-rap-rapnya itu yang dijaga iya itu makanya itu bang wih disini kok gini banget kok keren lah intinya makanya saya pengen menunjukin tapi untuk yang para gadis-gadis lah mungkin ya kan biasa kan pas sepak bola itu wangi-wangi gadis itu deket gitu pengen deket gitu kan karena tapi kan kalau lihat dari Instagram sudah menikah kah? atau anak sudah ada menikah? sudah anak satu anak pertama jadi kira-kira kenapa nggak diboyong kemari? atau nggak dulu bang konsen dulu lah disini ini dapat pecegintar kan baru iya karena banyak juga putar-putar dari Jawa juga sukses di PSM Medan mungkin kayak Supriono dulu di PSM Medan besar pindah gitu ya iya iya jadi intinya memang ee.. bisa dikatakan konsentrasi istri di Malang juga berarti istri? iya minta doanya dari sana aja saya disini kerja kerasa siap 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 dan tetap menjaga hati benar jangan ragukan itu mbak karena kami lihat juga nggak ada macam-macamnya mas ini hahaha ya bang oke mungkin lebih dekat lagi nih terakhir nih bang siap posisi stopper pemain kesayangan siapa bang? posisi memang stopper bang? posisi pertama B kiri B kiri? iya terus pindah ke stopper lebih nyaman ke stopper lebih enak ke stopper iya iya karena mungkin postur juga mendukung ya iya iya oke pemain stopper Indonesia yang paling disukai? HAMKA HAMKA sudah jelas siap luar negeri? luar negeri Rio Ferdinand Rio Ferdinand berarti tim kesayangan? MU waduh walaupun berantuk juara kayaknya hahaha oh jadi Rio Ferdinand kenapa suka Rio Ferdinand? kalau HAMKA kita tahu kualitas beliau kan ngototnya beliau kalau Rio Ferdinand apa sih sebenarnya? iya saya semenjak lihat dia kayak susah lah dilewati kayak pintar disiplin gitu loh makanya saya seneng lah pokoknya intinya siap dia main juga pintar iya iya gak lama gak lama mas pokoknya intinya siap enak lah jadi Rio ya dari Manchester United ya iya oke jadi itu aja mungkin dong 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 sekambal dua tip percakapan singkat kita sambil ngetes ngetes alat-alat dari iya ada yang jogetan situ hahaha jadi disini multi fungsi ya kebun bunganya ada yang jogetan juga tadi oke jadi itu aja mungkin dong 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 percakapan kita dengan Jun Daerawan mudah-mudahan sedikit ya walaupun nanti di official akan lebih banyak lagi kita akan ngobrol-ngobrol tapi di saat ini sekambal dulu ngetes alat ngetes alat oke kita aja dong 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 thank you coba